Intro Kids, istilah e-sports pastinya sudah gak asing lagi nih Apalagi bagi para penyuka dunia game E-sports atau olahra galatronik dikenal sebagai permainan pro, permainan kompetitif yang umumnya dilakukan antara pemain profesional Ternyata e-sports sudah ada sejak tahun 1972 loh kids, bahkan di tahun itu belum ada internet Mereka menggunakan sistem nilai tertinggi atau high score yang didapat dalam permainan tersebut Video game yang dimainkan pada turnamen ini disebut Space War Space War merupakan salah satu game tertua di dunia Yuk cari tahu mengenai e-sports dan perbedaannya dengan gaming Tahu gak, e-sports ternyata sudah lama banget nih kids masuk ke Indonesia E-sports merupakan cabang olahraga elektronik yang baru di Indonesia dan telah didukung oleh IESMA Atau Indonesian Esports Association Secara resmi, e-sports telah diakui sebagai cabang olahraga prestasi Indonesia oleh Kementerian Pemuda Olahraga atau Kemenpora Serta Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pengakuan tersebut nih kids menandakan kalau e-sports itu dapat ikut sertakan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional Seperti pekan olahraga nasional untuk PON Dan juga beberapa pemerintah e-sports yang masuk PON 20 2021 Antara lain ada PUBG Mobile, E-Football, PES 2021, Mobile Legends Bang Bang, Free Fire dan Game Loka Pala Lalu apa sih pemerintah e-sports dan gaming? E-sports berbeda dengan gaming kids Dikutip dari kompas.com, e-sports berbeda dengan game Menurut pengamat gaming dan e-sports, Deddy Irfan mengatakan bahwa e-sports merupakan profesi Sedangkan, main game itu untuk rekreasi atau hiburan Gaming dimainkan untuk mengisi satu luang Selain itu juga gak ada tujuan profesional Berbeda nih dengan e-sports Atlet e-sports menggunakan seragam Seperti para atlet cabang olahraga lain loh Mereka bermain untuk tim, bukan individu Gak hanya itu, atlet e-sports juga dilatih kebugaran secara profesional Untuk menundang performa di arena pertandingan Seperti olahraga lainnya nih Pada e-sports terdapat istilah transfer pemain Nah kids, itulah sejarah e-sports dan perbedaannya dengan gaming Terima kasih telah menonton!